Anti-diabetic, mengambang ampak glukosidase dan aldolase-retutase. Hipolipidemi, meningkatan lipoprotein, lipase, yang ini akan mengurangi lemak perut dan 3-dlicerin. Anti-inflammasi, meningkatan COX-2 dan INOS ini. Jadi memang ini didiriki benar-benar dan hasilnya seperti ini. Mengambang komisinya seperti itu? Ternyata pada lipolus ini ada beberapa bahan yang bisa menimbulkan efek tersebut. Kemudian ada alkaloid, tanin, flavonoid, dan phenolic compounds. Kalau ini kita pecah lagi, ternyata sedemikian banyak bahan yang ditemukan dalam lipolus ini. Ini adalah penelitian semua yang mengekstrak. Alkaloid, steroid, flavonoid, karbohidrat. Sampai ke yang bawah ini. Peloponoid, conferral, medilprodiosin. Demikian banyak. Dan ini masih terus berlangsung. Sampai sekarang pun masih terus. Dan saya yakin akan masih banyak ditemukan kompor-kompor lain di dalam lipolus ini. Nah, kalo kita kembali lagi, mengapa sekarang pada lipolus ini kegunaan di tiap negara itu bisa berbeda-beda? Jadi kalo kita ingat, mungkin di Indonesia sini kita mungkin tahu asat bumi, ya. Jadi kalo mungkin di Kalimantan dipakai untuk obat anti-malaria, mungkin di Malaysia terkenal sebagai obat untuk gangguan afrodisiak. Bagaimana bisa berbeda seperti itu, ya. Nah, kita lihat di sini. Efek dari tribunus ini, ternyata yang diduga kuat itu ada dari komporan sapurinnya. Dan kadar sapurin ini tergantung dari konsentrasi dan komposisinya. Dan dalam sapurin ini yang terutama adalah protogiosin. Ini yang paling dominan, ya. Dan ekstraksinya ini dilakukan pertama kali, itu di Bulgaria. Di Bulgaria, di mana pada produk yang diambil dari Bulgaria itu dikatakan konsentrasi dari produksinya di atas 45%. Jadi kita lihat ini tahun 1983.